yang dikasih ujian suka dan duka tidak hanya kita termasuk baginda Nabi maka kenapa dalam Al-Quran dikatakan ana basyarumis lukum aku manusia seperti kalian kenapa? karena Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang istimewa maksudnya manusia biasa apa? kanjeng Nabi kalau lapar, makan sama dengan kita kalau lapar, makan kita umatnya kalau haus, minum sama kanjeng Nabi kalau haus juga, minum kanjeng Nabi kalau ngantok, tidur sama dengan kita kalau ngantok juga, tidur bedanya cuma satu kalau kanjeng Nabi itu makannya sedikit tidurnya sedikit kalau orang purbalingga sedikit-sedikit makan sedikit-sedikit tidur bahkan pengajian mungkin duduk di bawah tiang listrik bersandar ngantok dan luar biasa pengajian di purbalingga di pinggir sawah tiang listriknya ada tulisannya sedot WC menjijikan 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 nah Bapak Ibu yang saya melihatkan Nabi saja manusia terpilih dan terbaik itu punya rasa susah punya rasa senang punya suka punya duka makanya lumrah kalau hidup kita juga sama kadang-kadang senang kadang-kadang susah kadang-kadang suka kadang-kadang duka kadang-kadang tersenyum kadang-kadang menangis maka saya punya prinsip karena hidup kita itu isinya suka dan duka saya gak mau orang yang pengajian bersama saya berduka kenapa? Pak Camat, Bu Kades saya tahu Bapak Ibu, Saudara-saudara ini datang ke tempat ini dengan problemnya masing-masing semuanya punya masalah semuanya diuji ada yang punya masalah tandur gak panen ada yang punya masalah SPP anak belum dibayar ada yang punya masalah gak keduman BLT ada yang punya masalah anaknya nakal ada yang punya masalah lato-lato suaminya sudah tidak berfungsi semuanya diuji Banser diuji apa ujiannya Banser? panitia lupa kasih rokok Banser diuji ya maklum panitianya miskin saya tadi telah toleh biasanya kalau di tengah pengajian mau ada solawatan saya bilang kok gak ada hadrohnya atau jangan-jangan gak ada anggarannya masa Pak Camat gak mau nyumbang? semuanya punya problem masing-masing nah halo Pak Camat Pak Camat langsung bisik-bisik sama Kaposeki ini bajingan temen konsep da'wah itu apa? konsep da'wah itu adalah berikanlah kabar gembira Bashiru walatu paziru buatlah bahagia jangan buat susah yasiru walatu asiru buatlah mudah jangan buat susah makanya imam yang paling terkenal di kalangan orang NO itu siapa? imam Abu Hasan as-sadzili yang punya torekoh sadziliyah kenapa beliau banyak diidolakan sama orang NO? alasannya satu imam Abu Hasan as-sadzili mengatakan kalau kamu punya guru gurumu tidak bisa membuat tersenyum tinggalkan guru kok gawe susah makanya saya bilang orang yang datang ke tempat hiburan malam ke tempat karaoke cari pural itu orang susah apa orang senang orang susah yang mencari senang mereka mencari senang dimana? di puskesmas pusat kesenangan mas-mas cari pural Pak Cama tahu pural itu apa kepanjangannya? perempuan rela diusel-usel apa yang mereka lakukan? karaoke kato rock dibuka oke Pak Cama mantuk-mantuk kayaknya pengalaman ya pertanyaan saya sederhana kenapa mereka mencari kesenangan di tempat karaoke? di tempat dunia hiburan malam? jawabannya sederhana karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian makanya mencari senang di tempat karaokean itulah alasan kenapa pengajian harus didesain yang menyenangkan kalau panitia disini terlalu menyenangkan degane loro sedotane akeh temen keperimen ya mana kopinya dingin ini kiainya baru datang setengah sepuluh kopinya dari habis maghrib kan goblok nah maka Bapak Ibu yang saya muliakan inilah kemudian fungsi agama agama hadir untuk menjadi solusi agama hadir bukan sebagai masalah atau problem tapi menjadi sebuah solusi sehingga apapun masalah kita baik masalah dunia maupun akhirat ketika kita punya masalah solusinya adalah agama maka kenapa Bapak Ibu doa yang paling viral di mata umat Islam disebut doa sapu jagad karena terkait dengan urusan dunia terakhir terkait dengan urusan akhirat robbana atina fitun ya hasanah fitun ya hasanah itu seperti apa? kalau jadi kepala desa selamat ya fitun ya hasanah jadi camat selamat fitun ya hasanah jadi polisi selamat fitun ya hasanah jadi tentara selamat fitun ya hasanah jadi banser selamat fitun ya hasanah makanya tahu enggak asbabul wurud kenapa orang Jawa itu punya selamatan kila wakola disebutkan bahwa pra-islam dulu orang Jawa sebelum kedatangan wali songo mereka biasa membuat sesaji makanan ayam ingkung ditaruh di bawah pohon besar tujuannya untuk apa? untuk supaya tidak mendapatkan murka dari setan jin demit iblis kuntilanak wewe gombel gendruo kamu ngomong gendruo kenapa lihat pak camat? pak camat langsung mikir waduh salah duduk saya pokoknya sebelum kopi panasnya datang pak camat tak hajar terus orang-orang dulu pak itu bikin sesaji dibawah pohon dibawah jembatan kayu-kayu besar disitu dikasih apa? nasi dikasih apa? ayam wali songo datang para wali datang bertanya kepada orang-orang yang membuat sesaji itu itu tujuannya apa? untuk tolak balak kata orang-orang Jawa dulu supaya apa? supaya tidak diganggu suara lato-lato pak camat tahu kenapa Allah menciptakan lato-lato untuk membungkam mulut istri yang cerewet jadi para suami saya sarankan koleksi lato-lato di rumahmu walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato pak camat paling lato-latunya cuwilik jadi kalau istri mulai cerewet pak camat ewek 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 suami langsung membunyikan lato-lato edek 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 tak musibah tolak balak dihindarkan dari setan jendemet kebles gendruwo wwe gombel caranya tidak seperti itu bagaimana? kamu motong ayam motong kambing berasnya masaknya agak banyak kemudian orang-orang dipanggil bukan kamu taruh di bawah pohon bukan kamu taruh di bawah jembatan tapi orang-orang kamu panggil untuk diajak makan bagaimana caranya supaya terindah dari bala dan musibah tidak diganggu oleh setan demet gendruwo sebelum makan berdoa dulu minta sama Allah supaya kamu selamat istri kamu selamat anak kamu selamat tetangga kamu selamat hidup kamu selamat mati kamu selamat maka kemudian muncul istilah selamatan konsep islam di dunia hasanah itu minta selamat karena gak mungkin mungkin kita di dunia ini baik kalau gak selamat maka beruntunglah kamu yang punya nama selamat pacamat taranai sahapa siapa? danang sahapa danang nuswantoro namanya menggelegar sekali danang nuswantoro kalau bukade siapa namanya? setio lemu temen setio kawati setio gak apa-apa bu kalau kamu dibilang gemuk sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok dibandingkan cewek seksi kamu tau alasannya? alasannya adalah karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan iiii kayak ini kayak ini buku kepala desa begini tak bikin malu ternyata pamer gelang beda dengan ibu-ibu yang disana dari tadi tangannya dikempit begini kenapa mereka tangannya dikempit? karena khawatir gelang karatnya katon kayak gini kayak keperimen mis tua jilip api pink ya karena ku zizi ngonokom ayu temen saya bilang kamu jilip api pink ya ya malah jawab kamu nanya saya punya cita-cita pak jamat kalau besok saya mati ditanya munkarnakir di alam kubur miftah manrob buka langsung saya jawab kamu nanya dia pun canggih karena malaikat tiir bagaimana dikepuk gelundung anak saya bengok kancel toh selalu ala nabi Muhammad nah bapak ibu yang saya muliakan kita minta selamat keselamatan di dunia makanya kenapa kemudian setelah kita minta robba naati nafi dunia hasanah wafil akhirati hasanah ditambah lagi doa supaya lebih selamat maka muncullah doa selamat Allahumma inna nas'aluka selamat dan fid din ini kalau mbah mutin-mbah mutin desa itu itu biasanya domirnya double bacanya Allahumma inna nas'aluka selamat dan fid dinina sudah menggunakan al-tarif masih menggunakan domir nah padahal seharusnya milih salah satu kalau sudah fit tim saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati